Intinya kalau bujin itu, bujin itu adalah seperti dengan hubungan yang halal. Halal seperti suami, istri-istri suami, bukan berarti pacar-pacaran, silahkan. Tapi dalam artian, ya kita ketika mencintai dan menaruh harapan terlalu besar. Dalam mencintai pasangan itu niatkan mencintai karena Allah. Jadi libatkan Allah di dalam cinta-cinta kita. Karena kalau kita mencintai berlebihan, setiap orang yang berharap besar kepada makhluk, dia akan kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Selamat datang kembali hari ini episodnya sangat serius. Saya khusus hari ini bawa pulpen dan bawa buku. Karena hari ini mencatat materi yang sangat serius bersama guru kita bersama Habib Muhammad bin Hussein Al-Hafshir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib. Sehat wa afiat alhamdulillah. Seperti yang saya bilang, kita membahas hal yang serius. Kita membahas true love. Wah. Cinta sejati. Temanya udah buat gemeter ini. Karena di episode pertama Habib bahas cinta, Masya Allah. Banyak yang menyambut, banyak yang nonton. Bahkan banyak penonton baru dari kalangan-kalangan muda karena butuh bahasan seperti ini. Apalagi sebentar lagi Valentine ya maksudnya. Dalam tanda kutip, hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Mari sama-sama kita belajar bagaimana kita berkasih sayang sesuai dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bibi. Sehatlah, Bibi. Sehatlah, Bibi. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi, Bibi. Setelah. Setelah segian lama ya. Segian lama. Setelah segian purnama. Segian purnama. Anas, setiap melihat purnama kapan ketemu Habib Muhammad lagi nih. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Berbicara masalah true love, Habib. True love itu kan cinta sejati. Habib sempat menjelaskan di pertemuan pertama bahwa cinta sejati itu, adalah cinta yang apa, Bibi? Ya, jadi cinta yang betul-betul cinta itu adalah cinta yang tidak tambah, tidak semakin cinta ketika mendapatkan kebaikan. Dan juga tidak berkurang cintanya ketika mendapatkan gangguan. Gangguan. Itu baru yang namanya cinta yang sejati. Artinya cintanya tuh stay gitu. Stay. Jadi kalau dikit-dikit, misalkan kemudian jadi tambah cinta. Tapi kalau misalkan dapat gangguan dikit, udah wah, udah. Misalkan anak, bosan, benci, dan lain sebagainya. Itu namanya belum sampai pada kategori cinta sejati. Artinya dalam kata lain, cinta sejati itu adalah cinta tambah sebab. Begitu, bukan Bibi? Ya, bukan begitu juga ya. Jadi mungkin ketika orang itu setelah sekian lama, cinta itu kan ada proses, Bibi. Kalau cuma sekedar anak muda zaman sekarang kayak, lihat medsos, ketemu. Itu kadang-kadang hanya ketertarikan aja. Iya. Berapa banyak ketika lihat di medsos dan ketemu aslinya beda. Lihat di medsos tertarik. Ketika ketemu aslinya, Rasa tertariknya itu menjadi hilang. Ternyata di medsos hasil filter. Jadi ketika seseorang itu sudah mencintai dalam jangka waktu yang lama, maka cinta itu termasuk bagian daripada kehidupannya. Sehingga apapun dari yang dicintai, mau baik, mau buruk, yaudah, itu dia tetap cinta. Makan ketika mendapatkan keburukan pun dari orang yang dicintai, maka dia juga ingat, ya ini kekasihku, maka aku tetap cinta. Tersakiti, ya pasti. Tapi cintanya tidak hilang. Tidak hilang. Itu namanya cinta sejati. Karena udah abadi aja begitu. Iya. Ada sebagaimana nih. Tapi kalau dari penjelasan Abib barusan, berarti cinta itu butuh proses dong. Tentunya ya. Butuh proses yang panjang. Tentunya. Jadi bukan sekedar tertarik, tiba-tiba jadi cinta begitu, kan gak begitu juga. Jadi memang ada satu proses ketika semakin kenal, setelah itu tahu sisi positifnya, setelah itu merasakan nyaman, sehingga akhirnya timbul yang namanya cinta sejati. Ini bukan mainannya anak-anak ABG ini. Bukan mainannya anak-anak ABG. Anak-anak ABG mah cuma tertarik-tertarik gitu aja. Ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Ada sedikit cerita tentang cinta sejati. Boleh. Ini renungan bagi para pecinta. Sebenarnya ini mungkin-mungkin hanya sekedar hikayat, tapi ada makna. Kalau kita nyampein hadis, ucapan ulama, kan harus ada sanat, sumber, dan lain sebagainya. Apalagi di pondok sanat. Harus bersanat. Harus bersanat. Pasti. Tapi ini satu hikayat cerita, yang kalau kita renungkan itu maknanya dalam. Itu pernah antara Majnun dan Layla itu kan saling mencintai. Mereka itu kemudian dibisahkan. Ya macam-macam lah Allah Sampak Bisa. Itu konversi cerita banget. Intinya yang mau saya sampaikan, suatu hari, bapaknya Layla itu buat jamuan makan. Satu kampung itu semua orang diundang. Akhirnya orang-orang datang, kalau udah jamuan makan, kan nunggu makanan. Tapi Majnun datang gak cari makanan. Cari yang dia cinta, Layla. Kebetulan yang bagian nuangin nasi itu Layla. Jadi orang itu bawa bering, Layla yang nuangin nasinya. Nuangin makanannya gitu ya. Orang antri berbaris gitu, dikasih, dituangin, dituangin, dan lain sebagainya. Sampai waktu gilirannya Majnun, tiba-tiba beringnya diambil sama Layla. Lalu dibanting. Terus gempar gitu. Semua orang terdiam, membisu. Bagaikan patung. Ini harus dramatis ini ceritanya nih. Terdiam, membisu, kayak patung semuanya. Setelah itu, kemudian ada satu orang yang mengamati. Lihat Layla wajah datar. Masyarakat sana anak-anak muda pada senyum. Wah, sayangan hilang mungkin. Karena Layla ini primadonanya mungkin. Tapi yang aneh, lihat Majnun, Majnun juga senyum. Aneh kan? Harusnya dia kan marah. Atau ekspresi malu. Tapi kok dia senyum-senyum? Ada yang ada orang gak kuat. Datingnya si Majnun. Udah nanya. Kamu barusan, tahu gak yang kamu alami? Tahu? Kamu dipermalukan sama Layla. Enggak. Kapan Layla mempermalukan saya? Loh, gimana sih kamu diambil piringmu, piring kamu dibanting? Kan mempermalukan itu namanya. Enggak, kamu gak paham. Layla itu banting piring saya, bukan mau mempermalukan saya. Layla itu pengen saya antri lagi, jadi ketemu lagi. Allah. Maka cerita ini, cerita ini, ini kalau modern mana-mana masuk. Betul. Modern mana-mana masuk. Saya sering mengarahkan juga, bukan sekedar, ini bukan sekedar makna, hanya sekedar cinta laki dan perempuan, atau pria dan wanita. Mungkin ada makna yang terkandung lebih daripada itu. Majnun mencintai Layla, hingga dia melihat semua yang dilakukan Layla, itu adalah suatu kebaikan. Kebaikan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang seperti itu? Sehingga setiap ujian dari Allah ta'ala, kita anggap itu bahasa cinta Allah ta'ala untuk kita semuanya. Jadi Allah bukan benci sama saya, tapi Allah ingin saya begini dan lain sebagainya. Jadi, berpikir positif, berpikir husnudah yang baik, berpasangan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ilmu cinta ini nanti, ilmu yang akan masuk ke semuanya insya Allah. Udah lebih begitu. Bahkan saya gak sempat nyatet, saking terkesimanya sama si kisah barusan, Masya Allah. Yang jelas, jangan baper ya, Bebe. Jangan baper. Jangan baper. Dilarang baper. Dilarang baper. Bagaimana cinta itu bahkan merubah pandangan seseorang, baik, buruk, orang yang kita cintai, bawaannya baik aja semuanya. Baik aja. Itu namanya, true love Allah. Nah, balik ke yang tadi, bahwa cinta itu berproses. Nah, bagaimana kita, orang yang mau menapaki, cinta kepada lawan jenis, di dalam hukum Islam, kan kalau kita mau pacaran, untuk kenal lebih dalam, gak boleh. Kita mau temenan juga, ada hukum ikhtilat disitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gimana caranya kita, orang yang ingin menjaga diri, kemudian mendapatkan true love, dengan cara yang halal itu bagaimana, Bebe? Sementara kita gak kenal sama sekali, dia hidup sama keluarganya, kita hidup sama keluarga kita, bagaimana, Bebe? Oke, gini. Jadi, agama Islam itu, ngatur semuanya, terus semuanya. Apa sih yang kita lakukan, kalau kita, jatuh cinta, dalam tanda kutip, walaupun itu, baru sekedar tertarik. Tapi kita, wah, cocok nih, wah, saya suka nih, dan lain sebagainya, itu yang dilakukan apa? yang pertama yang dilakukan adalah, ya kamu, kalau laki, ya yang gentle. Laki, ya yang gentle. Bahwasannya, kalau memang kamu betul-betul cinta, tidak ada cara untuk mengekspresikan cinta, kecuali nikah. kecuali nih, nikah, dan kamu perjuangkan ke arah pernikahan. Lu pernah ada satu hadis diriwetkan dari Abdullah bin Abbas, bahwasannya, ada seseorang, yang dia itu, mendatangi Nabi, dan dia bercerita, saya ini, mengasuh, anak yatim, anak yatim perempuan. Nah, akhirnya dilamar sama orang. Yang satu yang ngelamar, orang mampu. Yang satu lagi, yang ngelamar, orang gak mampu. Saya, kita, kami ini cenderung sama yang mampu ini. Tapi, anak gadisnya, cintanya sama yang gak mampu. Gimana ini? Kata Nabi, saya tidak lihat ada solusi yang lebih baik, untuk kedua orang yang saling mencintai, seperti pernikahan. Sehingga karena sih, anak perempuan ini udah cinta, dan si lakinya pun juga udah ngelamar, maka solusinya ya, dinikahkan. Jadi, kalau memang kita itu ada rasa, cinta, dan lain sebagainya, ya kita mengupayakan bagaimana, ekspresi cinta kita ini, gak keluar dari, syariat Allah. Zat yang menciptakan cinta di hati kita, yaitu Allah Ta'ala, itu dengan kita menjalankan syariatnya, itu menikah. Kemudian setelah itu, untuk caranya kita memulai gimana? Berarti kamu harus lidikin dulu. Jadi, Islam itu tidak mengajarkan konsep pacaran. Kenapa kok gak ada pacaran? Jadi, pacaran itu, kalau alasannya kita pengen saling kenal, pacaran tidak menjadikan kamu semakin kenal. Orang kalau pacaran itu, dia hanya nunjukin baik-baiknya. Kamu bukan pacaran dengan aslinya dia. Kamu pacaran dengan bungkus, yang dia ciptakan untuk dirinya. Pencitraan. Selama apapun kita pacaran, kita gak mungkin kenal dia. Mungkin sesekali, saat tertentu mungkin, kelihatan sisi aslinya. Tapi, selama pacaran itu kan, dia pasti akan membuat satu bungkus, dan itu bukan aslinya dirinya. Emang gitu, kemudian kalau kita pengen kenal, betul caranya gimana? Musyawarah. Musyawarah. Tanya sama orang, tanya sama yang kenal. Kita bisa tanya, temannya dia siapa sih? Karena orangnya itu, bisa diketahui dengan siapa temannya. Untuk urusan orang, jangan tanya. Kalau kamu tanya sama orang yang suka, dibilangin yang bagus-bagusnya. Tanya sama orang yang gak suka, dia jelek-jelekin. Tanya aja temannya siapa? Karena orang itu mirip sama temannya, pasti sama jelannya sama temannya. Musyawarah tanya sama seseorang yang kenal, anak ini gimana? Makanya kita ini, buka aib orang, itu hukumnya haram. Tapi kalau, ditanya urusan pernikahan, tentang seseorang yang kita kenal, dan kita tahu itu ada aibnya, makanya kita boleh membukanya, dan itu gak haram. Justru itu harus dilakukan. Gitu ya. Nah kita musyawarah. Musyawarah. Kemudian saya tuh, ini anak baik atau enggak, temen gaulnya siapa, duduknya di mana. Dari situ kita akan bisa kenal, dengan aslinya, dibandingkan ketika kita pacaran, yang mana di pacaran itu, orang membuat suatu bungkus, pencitraan. Jadi kita bukan kenal dengan sisi aslinya, tapi kita akan mengenal dengan bungkus, yang dia buat, untuk menutupi kekurangan dirinya, dan menunjukkan, seakan-akan dirinya itu hanya full kebaikan. Ajib, ajib. Setelah itu, kita jangan cuma, berhubungan dengan manusia. Kita ini punya Allah Ta'ala. Salat istikharah. Salat istikharah. Lakukan salat istikharah dua rokaat. Setelah itu baca doa yang diajarkan, sama Rasulullah SAW. Allahumma ini astagfirullahaladzim, biilmi gitu. Masyur itu kan doanya. Doa dengan itu. Waktu salat istikharahnya kapan? Bebas. Yang penting, jangan setelah salat subuh, dan jangan setelah salat asar. Artinya waktu yang diharamkan untuk salat semuanya. itu jangan di waktu itu. Tapi dikerjakan, Pak ada maghrib, Pak ada isyak ketika tahajud, atau mungkin ketika luhas, sekalipun gak ada masalah. Laksanakan istikharah dan berdoa, nanti Anda akan mendapatkan jawaban dari Allah SWT. Ingat-ingat ya, jawaban istikharah gak mesti mimpi. Jawaban istikharah itu adalah kemantapan hati. Kalau udah musyawarah dijalanin, istikharah dijalanin, Bismillah laksanakan pernikahan. Insya Allah, dapat orang yang pas. Begitu. Ajib, ajib. Ini kalau, ini kayaknya sudah gak sabar, pengen isi korong. Ini udah dicatat nih, Beb, semua. Dari antum. Jadi kalau ada, boleh review sedikit, kita ambil dari pelajaran di episode sebelum, Yabib Muhammad Al-Muthahar, jelaskan satu ayat tentang, bahwa cinta adalah pemberian dari Allah SWT. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, Allah hadiahkan cinta di dalam hatinya. Gimana caranya kita supaya dapat pemberian dari Allah SWT itu? Ya kita jalankan syariat Allah SWT baru, true love itu Allah hadiahin ke kita. Kurang lebih gitu ya. Pasti. Syariahnya gimana? Nah, caranya adalah, ya sesuai dengan syariat Allah, pembuktian cinta dengan menikah. Menyelidikinya gimana? Tanya kepada dua bagian. Yang pertama, tanya kepada manusia. Manusia ya itu yang menjadi temannya, lingkungannya. Sekiranya orang yang tahu dia, dan akan menyampaikan tentang dia secara jujur. Secara jujur. Keluarganya barangkali. Bisa orang yang kenal sama keluarganya. Kalau keluarganya pasti, gak objektif ya. Iya, iya, iya. Jadi tanya sekiranya orang-orang yang bakal objektif, untuk menyampaikan apa adanya tentang dia. Gitu. Kalau Cenayang. Enggak maksudnya kalau misalnya. Kayaknya pengalaman pribadi ini. Anak indigo gitu. Enggak ya. Maksudnya orang yang kenal aja ya. Orang yang kenal aja ya. Dan jangan lupa tanya sama Allah SWT dengan sholat istihara. Nanti Allah kasih kemantapan hati untuk kita maju atau enggak begitu ya. Siap. Masya Allah. Gitu ya. Jangan aneh-aneh deh kalau bercinta insya Allah. Nah babe, begini. Anak muda nih, motonya banyak kan yang terjebak ke dalam budak cinta. Dalam tanda kutip. Ini budak cinta ini hukumnya apa sih? Bucin ya. Bucin. Sementara kita sebagai orang beriman kita harus membudaki diri hanya kepada Allah SWT. Kan kita enggak boleh berbudak kepada selain Allah SWT. Apakah budak cinta itu syirik? Apa yang mana? Ya, kalau musyrik enggak sampai ke sana lah. Ini kan hanya istilah. Nah tetapkan Tuhan-Nya itu Allah SWT. Tapi begini. Semakin orang menaruh harapan besar kepada makhluk maka kekecewaan juga akan semakin besar. Istilah budak cinta itu kan mungkin ada orang-orang tertentu biasanya anak-anak muda yang seakan-akan cinta mati sama pasangannya. Sehingga dia mungkin mikirin terus. enggak bisa makan kalau enggak tahu kabarnya. Kan kadang-kadang seperti itu. Jadi ini sebetulnya satu fenomena yang khawatirnya khawatirnya itu bukan murni dari hati. Tapi kadang-kadang sudah ada tunggangan-tunggangan nafsu ada di situ. Karena memang antara cinta dengan nafsu itu kadang-kadang bedanya tipis. Jadi mungkin kalau mencintai tetap harus dengan logika. Enggak bisa cemak perasaan. Kamu mau mencintai dia oke. Dia siapamu. Bukan siapa-siapa. Pacar misalkan. Pacar itu bukan siapa-siapa. Kamu anggap dia pacar iya. Tapi bisa jadi besok dia sudah suka sama orang lain. Bahkan mungkin menikah dengan orang lain. Jadi ya pakai akal dong. pakai akal. Itu belum jadi siapa-siapamu loh. Istilahnya lama-lama ngebina anak orang taunya dibini sama orang lain. Jadi itu bukan siapa-siapamu. Ngapain kamu sampai segitunya? Yang yang aneh kamu bucin sama dia gak tau gak denger kabarnya gak nafsu makan dan lain sebagainya. Tapi gak pernah gitu sama ibunya dan bapaknya. Allah. Iya dong kalau memang dia mau mencintai ya tentunya orang tua lebih utama. gitu. Nah kayak kisah Alkoma itu kan sudah kita udah masyur ya. Ketika hatinya lebih dominan kepada istri dibandingkan ibu. Bahkan sudah akhirnya bukan cuma hati aja. Dia betul-betul menjadikan istrinya nomor satu. Segala-galanya bahkan mengalahkan sampai kepada ibunya sendiri. Akhirnya ketika sakuratul mautnya susah. Bahkan sampai hampir dibakar oleh nabi dan akhirnya menjadi mudah setelah dimaafkan oleh ibunya. Jadi fenomena bucin udah ada dari dulu ya. Dari zaman sahabat. Udah ada dari dulu. Mungkin juga ada banyak kisah-kisah yang lainnya. Intinya kalau bucin itu bucin itu adalah seperti dengan hubungan yang halal. Halal seperti suami, istri-istri suami. bukan bagian pacar-pacaran. Silahkan. Tapi dalam artian ya kita ketika mencintai dan meneru harapan terlalu besar. Dalam mencintai pasangan itu niatkan mencintai karena Allah. Suami mencintai istri. Kenapa? Karena cinta istri itu adalah termasuk bagian daripada perintahnya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Termasuk kan harus mencintai. gitu. Jadi libatkan Allah di dalam cinta-cinta kita. Karena kalau kita mencintai berlebihan mencintai berlebihan setiap orang yang berharap besar kepada makhluk dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Allah Ta'ala itu mau hanya satu-satunya yang kita harapkan itu hanya Allah Ta'ala. Allah akan buktikan kita pasti akan kecewa. Biar kita enggak kecewa maka tetap cintai namun cintai karena Allah. Gimana caranya bisa mencintai karena Allah? Belajarlah dulu cinta Allah Ta'ala. Seperti suami ketika mencintai istrinya dia tahu ini saya harus mencintai istri saya dia berbuat-baik kepada istrinya kalau suatu istrinya misalkan tiba-tiba berbuat sesuatu yang buruk ya dia nyantai yaudah saya cinta kamu ini karena Allah kamu mau baik sama saya kamu tidak baik sama saya terserah kamu tapi saya cinta sama kamu itu karena Allah nanti pun juga sama istri pun juga ketika mencintai suaminya kamu karena Allah misalkan suaminya sudah dibuatin kopi capek-capek eh tidak diminum oh tidak pakai ngomel dia sudah saya khidmat sama suami karena cari pahala dari Allah dia tidak minum yaudah jadi kalau kita itu bisa berharap dalam hati ini hanya kepada Allah maka hidup akan semakin enak dan bucin itu bucin itu karakter bucin-bucin itu rata-rata menaruh harapan yang sangat besar kepada makhluk kesian kenapa dia hanya tinggal tunggu waktu kapan dia akan dikecewakan sama rasa cintanya tersebut jadi gitu kalau orang sudah cintanya karena Allah dia melakukan hal baik itu gak lagi berharap timbal balik dari makhluk dari pasangannya dari orang yang dicintainya yang diharapkan adalah timbal balik dari Allah saya cari ridha Allah dia berpikirnya apa gitu dia cari ridha Allah ridha makhluk timbal balik makhluk sebatas terbatas gak ada nilainya gak ada nilainya gak ada yang bisa menghargai kebaikan kita selain Allah 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 ini ada pertanyaan cinta itu kan di atas segalanya katanya apakah benar di atas segalanya termasuk jenis kelamin katanya waduh gimana waduh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pria dan wanita itu untuk berpasang-pasangan itu sudah merupakan suatu sunnatullah jadi sunnatullah di alam ini gak bisa dilawan apabila sunnatullah ini dilawan pasti akan terjadi satu kerusakan yang besar kalau memang cinta sejenis tadi laki sama laki perempuan sama perempuan sebatas itu di dalam ukuran persahabatan maka itu masih gak ada masalah bisa kan ada aja orang dengan temannya itu cintanya melebihi dengan pasangan hidupnya kadang ada yang seperti itu apabila masih di dalam ranah persahabatan dan itu pun juga di dalam hal-hal yang sifatnya positif gak ada masalah bukan gak ada syahwan disitu ya gak ada persahabatan mungkin persahabatan aja gak ada masalah kadang orang membatasi cinta itu terbatas urusan hawa nafsu saja padahal cinta itu luas sama temen orang tua orang tua ke anak itu kan cinta gimana orang tua mau ngerawat anak bayi yang nangis mulu berak di celana dan lain sebagainya kalau gak ada rasa cinta disitu orang dulu itu kalau kita lihat secara-secara mereka cinta sama temen itu luar biasa sampai-sampai tiap mau tidur doain temennya tiap mau tidur doain temennya kalau temennya mungkin meninggal duluan memperhatikan anaknya dianggap seperti anaknya sendiri itu cinta sama temen luar biasa jadi kalau cinta yang tanpa batas tadi mau sejenis tidak sejenis tadi tentunya ya sama temen tadi itu tapi kalau sudah bicara tentang ada rasa dan situ sudah ada nafsu ada rasa ingin memiliki mulai ada kecemburuan dengan temen yang sejenis ini mungkin yang harus diwaspadai ini sudah melanggar sunnatullah dan tidak bisa orang mengatakan saya itu hanya tertarik dengan sejenis saya tidak tertarik dengan lawan jenis saya sudah takdirnya seperti itu fitrahnya seperti itu tidak ada yang begitu tidak mungkin Allah ta'ala sudah merupakan menetapkan sunnatullah laki dan perempuan berpasang-pasangan kalau kamu terlalu nyaman dengan yang sejenis berarti ada tidak beres dengan pergaulan kamu dengan lingkungannya kamu harus perbaiki apalagi sampai akhirnya selera nafsunya itu cuma sama sejenis laki selera nyaman laki perempuan sama perempuan itu penyakit penyakit itu sudah penyakit penyakit baik secara dohir jelas pada banyak penularan penyakit maaf penyakit menular seksual itu karena LGBT yang seperti itu baru-baru ini di Inggris ditemuin cacar monyet ya karena LGBT kan ngeri kan itu itu penyakit dohir penyakit batin pun juga jelas jadi cara berpikirnya mentalnya pola pikir sudah rusak karena dia sudah keluar dari normalnya manusia maaf binatang itu binatang itu laki maaf binatang itu jantan pasti maunya sama betina masa jantan sama jantan kan ada kan ini kan berarti sampai punya pola pikir yang lebih rendah daripada binatang itu mungkin yang harus dipahami kita tidak mengatakan oh itu yang suka sama jenis binatang kita tidak mengatakan begitu kamu sahabat kami kamu saudara kami tapi kamu harus tahu ketika kebiasaanmu itu kamu pertahankan bahkan kamu kampanye menjadi satu gerakan kamu membahayakan kami bisa dibayangkan nih kalau setengah dari laki-laki kebiasaan yang bermat senangnya sama sejenis gak ada regenerasi ini kan rusak dunia ini jadi kalau kamu ada kecenderungan dengan lawan jenis dengan sejenis kamu gak tertarik dengan lawan jenis terserah tapi sebagai saudara kami akan menyampaikan kepada kamu itu salah bisa-bisa banyakan kucing daripada orang takutnya begitu itu satu hal yang salah bahkan kalau itu kamu kampanyekan kamu berarti punya niatan buru pada kami dan anak-anak kami semuanya karena kalau seseorang misalkan nih misalkan nih seorang namanya Ujang gak pengen punya mantu namanya Udin iya kan betul jadi harus dibahami bahwasannya ini satu penyakit kamu terjangit ini satu penyakit dan kamu bisa sembuh gak ada yang gak mungkin kalau kamu niat betul minta barulah ta'ala dan kamu mulai pergaulan kamu kamu jaga yang benar kamu mulai membiasakan mengobati hatimu dengan tikir daripada Allah ta'ala sembuh itu penyakit banyak kok yang dulunya senang sesama jenis kemudian akhirnya bisa menjadi normal lagi itu banyak jadi tidak boleh mengatasnamakan cinta setelah itu melanggar batas-batasan agama karena cinta itu ada pemiliknya dan ada penciptanya yang pencipta cinta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka silahkan kamu syukuri nikmat cinta yang ada di dalam hatimu tanpa kamu melanggar aturan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan aturan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu wa ta'ala salallahu wa ta'ala manusia yang maha cinta yang sangat mencintai umatnya luar biasa Habib udahlah bahas yang sesama jenis cukup lah nah ini banyak Habib orang yang mengatakan bahwa cinta itu memang butuh pembuktian memang karena memang cinta butuh pembuktian tapi banyak yang membuktikan cinta ini secara berlebihan bahkan sampai membuktikan cinta dengan kehormatannya dalam tanda kutip itu bagaimana Habib angan itu namanya makanya itu zuyina linnas yuhubbu shahawati minan nisa mau gak mau di dalam cinta kepada lawan jenis itu ada shahwat kalau kamu mencintai kamu akan merawat tapi kalau kamu itu hanya sekedar nafsu ya kamu akan halalkan segala cara untuk memenuhi keinginan nafsu kalau orang di rumahnya ada bunga mawar kalau dia cinta sama bunga itu apa yang dia lakukan dia akan rawat dia akan berikan mungkin pupuk dan sebagainya bagaimana caranya biar bunga mawar itu mekar dengan indah di saat waktunya jadi kalau ada seseorang yang mengatakan saya cinta sama kamu tapi dia gak merawat yang dicintai maka palsu cintanya cintanya palsu tapi apalagi sampai pergi kamu kirim foto kamu ini ya kamu kirim begini ya kita video call begini ya sampai akhirnya perempuan itu dipaksa untuk menunjukkan kehormatannya awrotnya dan sebagainya itu bukan cinta karena cinta harusnya membangun bukan merusak ya cinta itu merawat bukan merusak kalau sudah ada seperti itu bukan cinta dan mohon maaf untuk saudari-saudari yang merasa dicintai dengan cara seperti itu kamu bukan sedang dicintai kamu sedang dikerjai betul berapa banyak akhirnya setelah banyak proses yang dia dapatkan tiba-tiba dia memutuskan hubungan itu dan mahkota kamu yang paling istimewa yang harusnya kamu berikan kepada seseorang yang soleh yang mencintaimu dengan mendatangi orang tuamu dan mengejarmu dengan hal yang halal harusnya dia yang dapat kehormatanmu tapi kamu berikan kepada orang-orang yang gak jelas bahkan orang-orang itu gak menghargai kamu dan nanti dia akan meninggalkan kamu walaikum makanya kita kejar yang maha pencipta cintanya aja biar mengirimkan kepada kita orang yang akan mencintai kita dan menjadikan cintanya kita adalah cinta yang akan menghasilkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala gabul gabul karena cinta itu sifatnya abadi ya insyaallah cinta itu sifatnya abadi maka harus bermuara kepada sesuatu yang abadi betul Allahuakbar tuh jangan suka sleep callan sleep callan sampai malam tuh telpon ngobrol ngobrol sampai ketiduran tuh hp di kupingnya sampai dia bangun lagi sampai panas sampai meledak dar ya Allah maka buktikan cintamu dengan ketaatan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala buktikan cintamu dengan merawat orang yang kamu cintai dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah nah ini berkaitan dengan cinta kita mau adakan seminar peranikah ya seminar peranikah masya Allah insya Allah juga mengajar ya insya Allah bagaimana kita sebelum beranjak kepada cinta yang abadi yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ikatan dua sejoli yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala kita harus mempersiapkan diri kita dulu apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki jenjang pernikahan membekali diri membekali iman membekali mental salah satunya kita berikhtiar dengan mengikuti seminar peranikah insya Allah nah insya Allah ini giveaway nya ada giveaway nah giveaway nanti lihat di instagram nanti yang menang dapet khulasah Nurul Yakin insya Allah ya apa dapet tiket dapet tiket semela dapet tiket daurah gratis itu kalau bayar mahal banget pokoknya gaji gaji WMR sih aduh ya nabung lah nanti sekarang ya kalau gajinya WMR nah kalau gajinya WMR mau ikut seminar peranikah ya ikut quiznya insya Allah di instagram selengkapnya siap makasih banyak jauh-jauh dari Solo untuk ngajarin anak nih masya Allah banyak sekali catatan yang anak catat hari ini mobil khusus Habib Muhammad masya Allah nanti insya Allah mudah-mudahan kita amalkan apalagi yang nonton nih pasti lebih banyak lagi catatan yang mereka dapat insya Allah jauh-jauh mudah-mudahan Habib sehat selalu mudah-mudahan dawahnya diterima Allah SWT makin jaya terus Habib hati-hati dalam perjalanannya menuju Solo Habib salam buat saudara-saudara kita di Solo insya Allah jauh-jauh Nirdas Agung Agung ya Ahwili Masya Allah Habib Mohsin kafirman yang sudah menemani dan juga buat pemirsa terima kasih sudah menyimak sejauh ini mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat kita semua true love ya mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha lanta astagfirullah walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.